Kali ini kita mau kulineran di Metro, ikut aku yuk kita ke kota Metro Kota ini berjarak sekitar 52 km dari ibu kota provinsi yaitu kota Bandar Lampung Serta merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Lampung loh Aku mau tunjukin ke kamu nih, ada sate yang legend banget di Metro Ini dia Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman balik lagi nih dengan saya Denita Alvira Ini tempat makannya legend banget di Metro Apakah itu? Ini dia, sate saleh Warung sate saleh ini berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ganjar Agung, Metro Barat Dari kota Bandar Lampung, rumah makan ini ada di sebelah kiri jalan ya Gak jauh dari rumah sakit Mardi Waluyu Metro Sanemulahi, tau gak rumah makan ini sudah berdiri sejak tahun 1967 loh Widih, seperti apa ya? Jadi ya, Metro ini merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung yang memiliki beragam kuliner khas loh Salah satunya yang wajib kamu coba kalau berkunjung ke kota Metro adalah sate saleh Sate saleh ini memiliki ciri khas daging kambing yang empuk dan bumbu yang meresap Berita khasnya itu adalah sambal kecap Selain itu, ada tengkleng, juga ada gulai Yang ngasih isiannya itu melimpah ruah tuh Gulainya sendiri itu sudah setengah, baru deh nanti dikasih dengan siraman rohani Bukan-bukan, maksudnya siraman kuah gulenya dong Aduh, gak sabar ya Nih dia yang kita pesen ada gulai, tongseng, pengkleng dan pastinya sate saleh dong Yuk kita mengembangi Oke, sekarang aku sudah pesen, ini ada berbagai makanan yang aku pesen Lihat dong, semuanya enak-enak banget Yang pertama ini adalah sate kambing Kamu lihat dong, posternya itu besar-besar ya satenya ya Aduh, wuuuh, gede-gede banget Nah, terus yang khas di sini bahwa sate kambingnya itu hanya memang pakai bumbu kecap Jadi gak ada bumbu kacangnya, nanti kita coba ya Wuuuh, aja gede-gede banget ya Aduh, lihat tuh, tongsengnya masuk Kita cobain sate dulu ya Wuuuh Pakidawe, aku sudah semakin lapar Aku mau cobain sate salehnya dulu dong yang utama Dan juga ini acaranya banyak banget ya dikasihnya Gak pelit Kita coba ya Tekstur dari satenya ini Ini harganya Rp60.000 Pakidawe, sana muaki Wih, dih, pas aku coba Ini sate kambing benar-benar memikat lidah Saat kita gigit itu memang kerasa ya Rasa dagingnya itu Daging-dagingnya itu beraroma-aroma asapnya Uh, enak banget Daging kambing yang digunakan sangat lembut Dan memiliki cita rasa yang khas namuaki Tidak terlalu kuat, tapi juga tidak hambar Setiap gigitannya menghadirkan sensasi yang memuaskan deh Dengan rompah-rompah yang meresap sempurna ke dalam daging Oke, sekarang kita mau coba lagi nih Tongsengnya mumpung masih hangat Wow Banyak banget ya Ini segini Rp30.000 Menurut aku worth it banget sih Penuh dan dagingnya itu penuh banget Ya Kita coba ya Wow, tampilannya aja sudah hot banget Gimana kalau kita cicip? Ini panas Enak banget ya Buat kita lagi pengen Lagi ngenek badan Makan ini pasti langsung seger Oke, kita pakai nasi ya Yuk Mantep nih Makannya siang hari ini Bangi temen Di pinggir jalan Jadi suara-suara motor mobil Harap maklum Tapi tidak mengurangi kelezatan dari masakan di sate saleh ini Kelihatan banget nih Isi-isiannya Coba harus ngurang-ngurangin Wow Dagingnya itu kenyal-kenyal Tapi gak nyusahin banget loh Digigit Jadi langsung Langsung kegigit aja gitu Coba lagi Tekstur dari sate-sate ini Juga sempurna Sanamaki Cukup kenyal Namun tetap mudah digigit Selain itu Tambahan bumbu kecapnya Memberikan sentuhan manis Dan gurih Yang sempurna untuk melengkapi rasa dari sate saleh ini Mantap Ah Sanamaki Jangan lupa Aku masih punya gulai kambing Ini harganya juga Berapa ya tadi ya Sekitar 30 ribu Isinya banyak loh Soalnya yuk Gak salah ya Tempat ini memang Sudah berdiri dari lama Dan memang rasanya itu Konsisten Gak salah Disini masih tetap Tempat ini masih Terus berjaya sampai sekarang Wow Bener banget Gulai kambing ini Benar-benar Menggoda selera Daging kambing yang dimasak Dengan sempurna Hingga menjadi lembut Dan meleleh di mulut Nah Ini dia nih Yang dari tadi Menarik Selera Liatin ini Tuh Ini apa ya Sumsum ya Wow Aroma rempah dari Tengkeleng ini Saja sudah Menggoda selera Pas diseruput Masya Allah Salamu'aki Rasa kuah dari Tengkeleng ini Memenuhi setiap Sudut di mulut Dengan rempah-rempah Yang terasa Segar dan Beraroma Berpadu dengan Rasa dagingnya Untuk Tengkeleng ini Dominan kemanis ya Sanamu'aki Karena efek dari Kecap Yang Ini kecapnya juga Terasa banget Khas banget ya Dengan rempah-rempah Pastinya Resep dari Sate Saleh ini Oke Senamu'aki Aku mau coba dulu ya Semuanya dalam Satu piring Pertama ini Tengkeleng Kemudian aku mau Tambahin acar Kemudian ini Kita tambahin lagi ya Di kuah tongsengnya Dan ini dia Luar biasa Aku kegigit ranjau Oke deh Sekarang Aku mau ngabisin makananku Secara keseluruhan Semuanya enak Perpaduan yang sempurna Antara kelezatan tradisional Dan cita rasa yang segar Cocok untuk dinikmati Dalam suasana apapun Bangi temen weh Oke Temen-temen Sanamu'aki Kita sudah makan Sate Saleh Sekarang kita mau cari yang Diset-diset kali ya Yuk ikutin aku